Seperti inilah kondisi di lokasi Kelurahan Mamboro Kompleks Perikanan Palu pas kepenyisiran terhadap terduga daftar pencarian orang mujahidin Indonesia Timur yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dari pantauan antara, sejumlah warga kembali beraktivitas seperti biasanya pada Minggu sore 8 November. Menurut keterangan Ketua RT2 Kelurahan Mamboro, Samsudin, dari penyisiran ada satu orang warganya yang diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Satu orang yang diamankan tersebut merupakan warga yang rumahnya ditinggali oleh terduga DPO Mujahidin Indonesia Timur saat berada di Kelurahan Mamboro dan masih dalam pengejaran oleh aparat kepolisian. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi pihak kepolisian terkait ditangkapnya seorang warga tersebut. Memang tadi malam ada polisi dari Nipores menyambang rumahnya untuk memeriksa baik bapaknya maupun anaknya. Sebelumnya pada Sabtu 7 November, ratusan personel kepolisian bersenjata lengkap beserta TNI terlihat menyisir sejumlah rumah warga yang berada di Kelurahan Mamboro, Kota Palu. Para aparat tersebut diturunkan untuk mengejar orang yang diduga merupakan salah satu kelompok sipil bersenjata poso yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara mewartakan. Masa jelas cara mengejar orang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Sengah, 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 Sengah. Jangan lupa, dan Sengah, 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 Sengah. Sengah, Saatitas, Sengah, 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 Sengah. selamat menikmati